Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam Balik lagi bersama gue, Syafil, di Sampai Bahas Cinema Di kesempatan kali ini, gue ingin membahas satu film Yang berjudul Ballet Train Yang merupakan karya terbaru dari Sultadar rahasial Inggris, yaitu David Leitch Sebelumnya, David Leitch dikenal lewat film-film actionnya Seperti Atomic Belanda dan Deadpool 2 Setelah menggarap dua film tersebut, David Leitch pun kembali menggarap film terbarunya Yang turut pula diproduceri oleh filmmaker spesialis film action Untuin Fukua Fukua juga lah yang pada awalnya mengembangkan cerita film ini Sesuatu yang dari awal dimaksudkan sebagai film action serius seperti Die Hard Tetapi pada proses pengembangannya, filmnya kemudian Kembang menjadi sebuah film action komedi Yang membuat gue pun memahami kenapa film ini harus disudarai oleh Leitch Karena apa yang disajikan oleh Leitch di Deadpool 2 akan sangat mempengaruhi apa yang akan disajikannya di Ballet Train ini Itu adalah alasan kuat mengapa gayanya harus menyajikan film Ballet Train ini Dan memang David Leitch sangat cocok lah untuk membuat film ini Ya gue dapat melihat kalau baik Deadpool maupun Ballet Train itu memiliki gaya penyerjain yang sama Terutama dari koreografi aksinya dan komedi-komedi tempat guna yang dilemparkan oleh akornya Apabila di Deadpool 2 ada Ryan Reynolds yang dijadikan segalanya Kemudian dijadikan sebagai pusat dari segalanya Apabila komedi maupun actionnya Maka disini ada Brad Pitt yang dijadikan oleh David Leitch sebagai pusatnya Secara singkat, film Ballet Train ini gue katakan adalah film yang kiotik Dengan koreografi laga yang begitu tertata dengan sangat baik Adaganya actionnya adalah bagian yang benar-benar sangat bagus dari film ini Yang benar-benar sangat cantik di film ini Gue gak hantinya dibuat kagum dengan bagaimana Leitch yang berhasil menyajikan adegan Demi adegan laga yang benar-benar bagus Dan membuat mata tak hantinya menyaksikan segala adegan pertarungan yang disajikan oleh Leitch Di filmnya, detik demi detik adegan tersebut benar-benar dieksekusi dengan sangat baik oleh Leitch Baik itu menggunakan ruang-ruang sempit yang pada di dalam kereta cepat Singkansen Maupun ketika lewat sudut-sudut kameranya yang memang benar-benar baguslah untuk ukuran film action Banyak shoot-shoot yang cukup unik juga tetapi benar-benar cocok dan enak aja gitu dilihat dari pengambilan gambarnya Film Ballet Train ini juga memiliki komedi yang gue bilang sangat lucu Komedinya menggigit Sangat banyak momen konyol yang benar-benar juga kembali berhasil disajikan oleh Leitch dengan sangat tepat Kembali lagi seperti gue bilang Brad Pitt adalah pusat dari segalanya Dan ia berhasil menampilkan sesuatu yang begitu kokoh dan kelihatan absurd banget di bagian komedinya Bagaimana ia main deliver komedinya benar-benar sangat menarik perhatian Hal ini kemudian diseputakan pula dengan lawan mainnya yang juga mampu membangun chemistry dan koneksi yang solid ketika berkomedi dengan Brad Pitt Selain Brad Pitt, performa aktor yang lain juga sangat menarik perhatian Memang dominasi Brad Pitt disini sangat kelihatan banget dan juga kelihatan sekali Kalau ia memiliki pengalaman segudang pengalamannya yang mampu ditularkan kepada rakan-rakannya yang lain Gue sedikit menyayangkan mengenai kehadiran Michael Shannon yang hanya tampil sedikit Padahal gue sangat yakin kalau ia diberikan menit yang lebih banyak dibandingkan apa yang sudah disajikan di film ini Karakternya akan lebih tergali lagi dan motivasi ini juga akan lebih kelihatan jelas lagi Dibandingkan apa yang ingin disajikan oleh Leitch di filmnya Dan memang Michael Shannon ini gue bilang adalah karakter wasted potential Nggak digali benar-benar dalam oleh Leitch Dan hasil cuma sekedar lewat begitu saja Padahal sangat-sangat bisa dijadikan sebagai villain yang ikonik Karena sudah memiliki potensi itu Gue nggak tahu apa yang terjadi di novelnya karena gue juga belum membagi novelnya Tapi gue akan menilai apa yang ada di filmnya aja Dan menurut gue, porsinya karakternya Michael Shannon disini itu masih sangat kurang lah kalau gue bilang Walaupun itu Michael Shannon, S. Michael Shannon, seorang aktor yang sangat baik, sangat bagus Menurut kualitas yang oke Walaupun dia tampil sedikit, ia masih bisa menentukan penampilannya baik Cuman agak wasted potential aja Dua Brian Tyler, Henry dan L.R. Tyler Johnson juga cukup melalui perhatian dengan kombinasi mereka ketika berperan Sebagai karakter yang nyentrik Kemistri mereka cukup kuat Baik ketika mereka berkomedi maupun ketika mereka melakukan kombinasi di bagian action Benar-benar menarik perhatian Kami istri dua orang ini gue bilang adalah yang paling kuat di antara semua case yang bermain di film ini Joy King juga bagi gue menampilkan penampilan yang cukup mengejutkan disini Karena gue tahu kalau aktris muda ini itu bermain di seri romkom film remaja Yang tanya di Netflix yaitu The Kissing Boy Tapi disini ia tampil cukup menarik Mungkin karena penulisan karakternya juga yang kuat Gue mengatakan kalau Joy King ini itu memiliki potensi untuk tampil bagus di masa depan Sekarang ia memilih peran yang tepat Dan disini udah kelihatan banget bagaimana ia menjelaskan karakter yang memang udah menarik dari penulisannya itu Menarik dari karakter yang dipedulikan lah penonton walaupun karakter memang pada rada agak sinting Tapi penonton akan peduli dengan karakternya karena berhasil dideliver dengan baik oleh Joy King Ia juga bisa mengimbangi aktor-aktor yang notabene lebih senio dibandingkan Michael Shannon, Brian Taylor Henry, M. Taylor Johnson Sampai Brad Pitt, Joy King bisa mengimbanginya lah Dan ini adalah penampilan yang menurut gue mengejutkan karena dengan dia main di film yang menye-menye gitu Aktor-aktor yang main di film yang menye-menye yang film receh terkadang Kemampuannya itu nggak sereceh itu Dia sebenarnya punya kemampuan lainnya tetapi bakatnya itu saya ingatkan Kembali gue akan mengatakan kalau dia harus memilih film yang lebih baik dengan ask yang lebih kokoh Dibandingkan cuma menye-menye yang menye-menye aja karena ya sayang aja gitu potensinya kalau cuma menye-menye seperti itu Ya gue nggak mau nyalahkan kalau di film-film seperti itu bisa menghasilkan lebih banyak Karena penontonnya yang juga sangat luas di untuk remaja ya Tapi kalau memang ia ingin menjadi aktor yang lebih serius ya bisa aja juga Karena ya sayang lah gue bilang sayang Karena gue udah lihat disini dia punya potensi Oke lanjut ya gue udah banyak uji-muji Sekarang gue ingin membuat sebuah kritikan lah terhadap film ini Ya nggak sampai membantai deh gue cuma ingin menyampaikan unek-unek aja Ya terutama dari penyajian Theaternya yang gue bilang itu jampi banget Lompat sana lompat sini Filmnya itu kelihatan kayak ingin mencontoh Perfection The Gentleman Snatch Atau film apalah yang punya struktur dan gaya penyajian yang kayak gini Tapi cara berceritanya David Lynch disini tuh Gue bilang masih rada-rada berantak Walaupun dia ingin membangun sebuah penyajian plot twist ya di ujung Mengenai sesuatu hal dan hal lainnya gitu Tetapi gue masih belum mengatakan kalau ini film ini benar-benar rapi dari strukturnya Kadang juga editingnya itu kayak enak gitu lah Jadinya ceritanya lompat-lompat Dari editingnya itu kadang nggak enak Jadi nggak terlalu membingungkan Tetapi terutama karena gaya komedinya yang juga kelihatan jelas Dan selalu di bagian flashback bun Kayaknya itu flashback Tapi terlihat kelihatan jambi banget Gue tuh mengibaratkan kayak bercerita film itu kayak teman lu Yang lagi cerita soal masa kecilnya Dia cerita itu lompat sana lompat sini Ceritanya itu kelihatan nggak meyakinkan Banyak hal-hal yang di luar nalar gitu yang diceritakan dia Tetapi ketika kita mempertanyakan kredibilitas cerita dia Dia itu malah ngamak sama kita Gue mengibaratkan seperti itulah Gaya hebat ceritanya David Lynch di film ini David Lynch mencoba untuk keren Tetapi gue mengatakan kalau belum cukup keren lah Kalau harus dibandingkan dengan perfection Dan apalah yang gue sebutin tadi di atas Kekurangan film ini tuh menurut gue tuh nggak banyak lah Karena memang udah diset untuk film yang fun Tetapi kayak bercerita kayak gini tuh Gue sering mengkritisi kayak bercerita yang Lompat sana lompat sini tidak rapih gitu Walaupun gue kadang juga memuji yang alur-alur non-linear ya Kayaknya kayaknya Tarantino misalnya atau Nolan Di beberapa film-filmnya Tapi mengeksekusi sesuatu yang non-linear itu Sulit Nggak semua orang mampu mengeksekusi yang lain-lain baik Dan David Lynch gue bilang belum lah Sampai ke arah sana Gue bilang penyajian cerita style penyajian cerita itu sangat penting Dan Balet Train ini belum bisa lah Sampai ke bagian sana sekali lagi Untuk beberapa orang hal-hal kayak gini tuh bisa jadi mengganggu mereka Pada akhirnya Balet Train ini gue bilang adalah film aksi komedi yang seru Dengan koreografinya yang memang sangat bagus Sudah dicitakan sangat baik Dan juga komedinya yang cukup menggigit dan lucu Sayangnya Gaibat ceritanya yang kurang enak untuk diikuti dan terlalu banyak menipu film lain itu Terlalu gue adalah unsur negatif di film ini Membuat Balet Train ini nggak bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi Daripada cuma menghibur Gue menyeburi kalau film ini adalah tipikal film yang cocok banget lah Untuk seru-seruan Nonton di IMAX juga pengalamannya cukup oke Kalau ya bukan jenis film yang lu bisa analisisnya itu dalam banget Lu bisa bahas segala halnya Dari sisi ini, sisi ini, sisi ini Mungkin bisa tetapi agak susah lah untuk membahas seperti itu Dan nggak bisa-bisa nampu aja lah Kalau gue bilang kalau mau membahas-bahas di bagian itu Nonton lah kalau memang seseruan Menonton seseruan me time Menonton sama siapa aja Pokoknya untuk nonton di IMAX juga Nggak akan memang salah kalau gue bilang Sekian lah dari gue Jangan lupa like, komen, share videonya Jangan lupa like, komen, share videonya Jangan lupa nanggap ini bermanfaat Subscribe ke channel ini Untuk video-video selanjutnya Dan cek juga video-video gue Yang lain Quashafield See you another time Thank you Adios